PDIP mainkan strategi epik, goyang koalisi Prabowo, sosok Ridwan Kamil jadi kunci, ganjar Ridwan siap bikin lawan kemetar. Nama Mahfud MD dan Ridwan Kamil dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka, dengar-dengar sudah ada di kantong Bu Megawati. Inilah kelebihan PDI Perjuangan. Ketika partai lain masih sibuk memposisikan diri mereka, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang stabil. Yang sebenarnya secara nyata gak perlu berkoalisi dengan siapapun untuk bisa mencalonkan presiden. Sehingga mereka lebih punya banyak waktu untuk menyiapkan diri di dalam kompetisi. Nah pertanyaan selanjutnya. Ridwan Kamil memang ada di ponyagup untuk kedua karar, dimana potensi menang dia itu sangat besar. Atau ambil resiko jadi calon wakil presiden, dimana bisa jadi dia kalah. Atau malah di saat terakhir kedua kandidat calon presiden gak ada yang milih dia jadi calon wakil presiden. Ini jelas perjudian untuk Ridwan Kamil yang jujurnya adalah pemain aman. Ada perdebatan-perdebatan dan diskusi yang relatifnya cukup serius ya terkait dengan politik dan kesamaan itu. Nah yang kedua memang kenapa Mahfud MD dan kemudian Ridwan Kamil belakangan ini cukup santer dikaitkan. Karena memang secara elektabilitas baik Mahfud ataupun Ridwan Kamil, jika diduetkan dengan Ganjar Pranowo relatifnya memberikan insensif politik elektoral yang relatifnya juga kegembikan. Ganjar bisa naik elektabilitasnya gitu ya jika berpasangan dengan Mahfud ataupun dengan Ridwan Kamil. Dua sosok ini nyaris tidak punya celah gitu ya dalam konteks politik elektoral tentu Bu Megawati gitu ya Ganjar Pranowo dan partai-partai politik pengusung lainnya agak kesulitan. Dan kalau memang sudah mengerujut pada dua nama ini kira-kira siapa yang paling layak dan paling pantas untuk berdampingan dengan Ganjar. Ini dua-duanya barang bagus soalnya Mas. Tinggal dicari siapa yang sebenarnya paling memungkinkan ya secara ideologi, secara pemikiran dan secara elektabilitas itu bisa mengunci kemenangan di 2004 nanti. Nah tanpa perlu omong kosong membela diri kayak Anis, hasil kerjanya Pak Ganjar dan juga Kang Emil ini sudah cukup jelas ya. Beberapa, ya kita bisa lihat di sosial media ataupun di website kedua provinsi ini. Kalau Pak Ganjar dan Kang Emil ini naik misalnya, pasti suara anak-anak muda ini bakal diserap langsung oleh mereka ini. Nah, saya juga kabarnya anak muda juga suka dengan figurnya Pak Mahfud MD selain Kang Emil ini klub nih dua-duanya nih ya. Anis dan Probo nggak akan kebahagiaan nih kalau salah satu dari dua orang ini yang mungkin mendampingkan Pak Ganjar. Meski sebenarnya kita nggak perlu khawatir sama sekali ya karena sangat jelas Pak Ganjar selalu dikelilingi oleh bakal-bakal calon pake presiden yang sangat berkualitas ya. Ya tadi seperti saya sampaikan, seperti sosok Mahfud MD, Kang Emil dan juga Pak Bas ini udah nggak perlu diragukan lagi kapasitasnya. Jadi kita tonton saja siapa di antara ketiga ini mungkin atau ada figur lain kita nggak tahu yang akan udah diputuskan oleh para ketomu partai. Ya karena menurut saya mereka sudah punya segudang rekam jejak yang bisa kita lihat dan hasil kerjanya nyata dan sangat terlihat nih ketiga orang bakal calon pake presiden yang mengemuka. Minimal di tataran para netizen. Kita tadi udah ngomongin bakal calon pake pres dan peluang-peluang para pendamping Pak Ganjar di 2024. Tapi dari tadi kok nggak ada satupun yang bawa-bawa amis politik transaksionalnya gitu ya. Atau politik jual beli kursi gitu kayak di sebelah gitu ya. Kayaknya nih ngalir aja nih tiga orang nih kita nggak tahu nih siapa. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Chaniyako di channel TV Jurnal. Dinamika politik terus terjadi seiring munculnya gagasan dari beberapa elit parpol. Berita terbaru yang cukup mengembarkan adalah nama mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK. Disebut-sebut masuk dalam bursa Jawa Pres Ganjar Pranowo. Kemungkinan besar duit Ganjar Ridwan Kamil bisa saja terjadi. Kemungkinan tersebut dilihat dari sering terjadinya perbedaan dukungan antara keputusan internal Golkar dengan para elitnya. Partai Golkar itu sangat biasa dukungan politiknya di Pilpres secara kelembagaan sering berbeda dengan elitnya yang lain. Misalnya saja, pemilihan Presiden 2004, Partai Golkar mengusung Wiranto dan Gusola. Ternyata ada tokoh Golkar lain yang ikut Pilpres, yaitu Joseph Kala yang berpasangan dengan SBY. Pasangan ini kemudian mampu memenangkan Pilpres. Gaya politik Partai Golkar kembali terulang saat Pilpres 2014. Golkar saat itu mendukung Prabowo Subianto, namun Jega berpasangan dengan Jokowi dan memenangkan Pilpres. Bagi Golkar, punya dua kader yang berbeda kubu di Pilpres sudah biasa dan berpengalaman. Jadi tahun 2024, sangat mungkin apabila Partai Golkar melakukan manuver politik seperti sebelumnya, Partai Golkar akan mendapat keuntungan dari kondisi ini jika Prabowo menang. Sudah pasti, Partai Golkar kebagian jatah karena memang sebagai partai pendukung. Di sisi lain, baru-baru ini dikutip dari Tirta.id. BDIP kembali memberikan sinyal Ridwan Kamil menjadi bakal calon wakil Presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal DPP BDIP Hasto Kristianto menuturkan peluang tersebut terbuka lebar. Walaupun nama mantan Gubernur Jawa Barat itu tidak masuk dalam bursa yang disebutkan Ketua DPP BDIP, Puan Maharani. Hasto pun mengibaratkan Ridwan Kamil seperti wakil Presiden Ma'ruf Amin yang tidak pernah masuk dalam bursa Jawa Pres, namun terpilih mendampingi Jokowi. Ia pun berujar, secara empiris pada tahun 2019 lalu, muncul nama yang berbeda. Tentu saja, mereka disuarakan oleh rakyat dan itu akan dicermati secara mendalam dan seksama oleh Ibu Megawati Soekarno Putri saat berada di Komplek MNC Tower pada Rabu 13 September 2023. Sementara itu, saat ditanya terkait komunikasi Ridwan Kamil dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Hasto menjelaskan hal itu dilakukan dalam rangka membahas pembangunan Monumen Bung Karno. Hasto memuji Ridwan Kamil sebagai sosok yang mampu menggelorakan semangat benang merah perjuangan Bung Karno. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga sempat menyebut nama Ridwan Kamil masuk dalam bursa bakal calon wakil Presiden, pendamping Ganjar Pranowo. Meski begitu, Hasto membantah pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan CEO Chair Badan Pemenangan Pemilu atau Babilu Golkar Ridwan Kamil beberapa waktu lalu spesifik membahas Pilpres 2024. Sedangkan pada Kubu Prabowo Subianto hingga saat ini masih mencari calon wakil Presiden atau Cawapresnya. Salah satu tokoh yang dipertimbangkan untuk menjadi Cawapres adalah Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Namun menurut Sekjen Gerindra Ahmad Musjani, semua keputusan tetap akan didiskusikan dengan partai koalisi. Musjani juga berkata pada saat menghadiri konsolidasi akbar kader Gerindra sejawa barat di Hotel Pulmen Kota Bandung, Ahad 10 September. Dia, Ridwan Kamil Sosok dijabar baik dan harum dan dia Prabowo mempertimbangkan itu semua sebagai kemungkinan. Selain itu, kata dia pembahasan dengan rekan partai koalisi sebelum memutuskan siapa nama Cawapres yang ditunjuk sangat penting. Karena Gerindra ingin semua yang terlibat dalam pemenangan memiliki satu visi. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Niatnya bagus tapi tidak tepat. Manuver dan program kerja Prabowo bikin gerung berang? Apakah ini bukti Prabowo bakal ditinggal pendukungnya? Bicara dengan BEM UI kemarin, bicara dengan BEM Muhammadiyah, semua bertanya ini apa mainan ini yang sudah fix dengan ide perubahan? Bagi mereka, ternyata perubahan itu mundur lagi. Pak Prabowo bilang koalisi Indonesia maju, salah. Koalisi Indonesia mundur, karena Cahimin mundur dari koalisi. Kan logiknya begitu kan? Jadi dari awal saya perhatikan bahwa gak ada keteguhan bagi kita untuk mengatakan bahwa Kenapa ini terjadi? Karena kalian partai politik menggalis sendiri lubang kubur kalian yang namanya 20% itu. Kan saja janji-janji manis yang populis yang selalu mengisi setiap berita itu seperti permen yang dibagi-bagikan ke anak-anak kecil sebagai iming-iming supaya anak itu nurut ke kita. Permen-permen atau janji manis seperti itu tidak membuat rakyat menjadi pintar, malah membangun mental bangsa ini menjadi mental lemah, miskin, selalu meminta, gak punya daya saing, dan selalu berharap fasilitas. Seperti menantang calon presiden lain untuk mengeluarkan video yang sama, video tentang gagasan mereka. Bisakah nanti Prabowo, Anis bicara tentang gagasan besar mereka nanti sehingga orang yang memilih mereka tidak seperti membeli kampret di dalam tarung? Harus bisa, karena kita semua rindu dengan gagasan segar, bukan pencitraan penuh polesan, filter yang berlebihan, dan mengandalkan fisik untuk bisa dipilih sebagai pemenang. Makin kita kupas soal kelakuan para kandidat capres 2024, makin menarik reaksi tim sesnya. Seperti ketika memang mensyaratkan kita, teliti, sekali lagi teliti latar belakang semua calon pemimpin. Ini Pak Jokowi juga bilang gitu loh, gak boleh menghalangi atau bahkan mengaburkan sejarah. Kalian nguliti capres kami yang memang terbukti bersih dan religius misalnya, kami juga akan menguliti capres kalian. Sampai kami benar-benar paham, ingat, jangan beli capres dalam karung. Jangan senggol Prabowo soal agamanya, pelanggaran HAM, food estate, kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Dia bisa sangat marah. Saya Pak Jokowi, aman kan? Terima kasih.